Intro Bakti sosial serentak yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun PORI ke 74 tahun 2020 dengan tema kamtip mas kondusif, masyarakat semakin produktif. Jajaran Polsek PORI SIMELU melaksanakan bakso serentak dengan membagikan paket sembako sebanyak 200 paket beras ukuran 5 kg dan 200 paket bingkisan. Upacara pemberangkatan bakti sosial tersebut langsung dipimpin oleh Kapolres SIMELU AKBP Agung Surya Prabowo SIK. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dandim 0115 SIMELU, Bupati SIMELU, Ketua DPRK SIMELU, dan seluruh jajaran eksekutif juga legislatif Kabupaten SIMELU. Sasaran utama pembagian sembako ini adalah warga fakir miskin, anak nyatim piatu, kaum disabilitas dan masyarakat yang belum menerima bansos dari pemerintah. Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi terhadap warga agar selalu melaksanakan protokol kesehatan setiap melakukan kegiatan di luar rumah seperti menjaga jarak, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta tetap menghindari kerumunan. Kalpores juga berharap semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kepulauan SIMELU ini. Jadi pembagian beras ini ada dua tahap, tahap pertama yang lalu itu adalah 10 ton sudah kita bagikan kepada polsek jajaran di wilayah Kabupaten SIMELU dan tahap dua ini 10 ton juga ini kita laksanakan pendistribusian sama kita bagikan ke seluruh polsek jajaran. Jadi ini diberikan khusus memang sesuai perintah Bapak Kapuari adalah untuk masyarakat yang betul-betul belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk kegiatan dalam rangka hari bayang karah ke-74 tahun 2020 Polres SIMELU melaksanakan kegiatan baki sosial yang kita siapkan sebanyak 200 paket. Dari SIMELU, tim liputan melaporkan untuk Puja TV. Terima kasih telah menonton!